Rizki yang haram adalah rizki yang bermanfaat hanya secara fisik saja Tidak secara maknan Apabila seseorang mengkonsumsi rizki yang haram Maka secara fisik bermanfaat Artinya bisa menjadikan badannya kuat Bisa menjadikan badannya sehat Bisa menjadikan badannya tumbuh dengan baik Tetapi secara maknawi dia tidak akan bermanfaat Kenapa? Karena justru akan membahayakan bagi dia Karena akan menjauhkan orang tersebut dari kebaikan-kebaikan Akan menjadikan hati dia keras Akan menjadikan hati dia itu tidak mudah untuk menerima nasihat Tidak mudah untuk memahami ilmu-ilmu agama Salatullah, Salamullah, Salamullah, Alal-Hadi, Rasulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Halal akan menjadikan Mendekatkan Seseorang Pada kebaikan-kebaikan Seseorang yang Makanannya Itu halal Yang dia konsumsi Sehari-hari adalah makanan Yang halal Maka itu akan Membuat ringan baginya Melakukan ibadah Akan memudahkan dia Untuk memahami ilmu-ilmu Akan menjadikan Hatinya itu lembut Akan menjadikan hatinya Itu lunak Sehingga mudah untuk menerima nasihat Mudah dalam memahami Ajaran-ajaran Atau ilmu-ilmu Karena Yang dimakannya adalah Makanan-makanan yang halal Sedangkan Rizki yang haram Maka dia Mayanfa'u Kisan La-makna Rizki yang bermanfaat Hanya secara fisik Tidak bermanfaat Secara Maknali Rizki yang haram Adalah Rizki Yang bermanfaat Hanya secara Fisik saja Tidak secara Maknan Tidak secara Maknali Apabila Apabila seseorang Mengkonsumsi Rizki yang haram Maka Secara fisik Bermanfaat Artinya Bisa Menjadikan Badannya kuat Bisa menjadikan Badannya sehat Bisa menjadikan Badannya tumbuh Dengan baik Tetapi Secara Maknawi Dia tidak akan Bermanfaat Kenapa? Karena justru Akan Membahayakan Bagi dia Karena Akan menjauhkan Orang tersebut Dari Kebaikan Kebaikan Akan Menjadikan Hati dia Keras Akan Menjadikan Hati dia Itu Tidak Mudah Untuk Menerima Nasihat Tidak Mudah Untuk Memahami Ilmu-ilmu Agama Dan Menjadikan Seseorang Berat dalam Melakukan Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ini Rizki yang Haram Demikian Juga Dari Sisi Nanti Apa Ancamannya Di akhirat Itu sangat Berat sekali Bagi Seseorang Yang Memakan Makan Yang Haram Seperti Yang Disebutkan Dalam Hadith Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kullu Lahmin Nabata Min Haramin Fannaru Aulabihi Setiap Daging Yang Tumbuh Dari Makanan Yang Haram Maka Neraka Itu Lebih Utama Bagi Dia Artinya Dia Mendapatkan Ancaman Azab Neraka Nanti Di akhirat Bagi Seseorang Yang Memakan Makan Yang Haram Ditambah Lagi Menjadikan Seseorang Jauh Dari Kebaikan Kebaikan Yang Itu Juga Akan Mendekatkan Seseorang Dengan Azab Allah Subhanahu Di akhirat Karena Ketika Seseorang Sudah Berat Dalam Melakukan Kebaikan Maka Maka Berarti Dia Akan Ringan Melakukan Keburukan Keburukan Seseorang Yang Makanan Misalnya Hasil Curian Makanannya Hasil Korupsi Hasil Dari Perjudian Dan Sebagainya Hasil Ribah Maka Kalau Dia Memakannya Memakan Makanan Yang Haram Haram Tersebut Maka Dia Akan Jauh Dari Ketaatan Dekat Dengan Perkara Perkara Yang Haram Dan Itu Akan Mengakibatkan Seseorang Nanti Tidak Akan Selamat Di Akhirat Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanan Yang Halal Artinya Makanan Yang Memang Sudah Ditetapkan Dalam Syarak Dia Halal Ada Nas Al-Quran Ada Nas Hadis Atau Telah Disepakati Oleh Seluruh Umat Islam Bahwasannya Dia Adalah Halal Maka Itu Disebut Sebagai Rizki Yang Halal Seperti Misalnya Apa Rizki Yang Dihasilkan Dari Jual Beli Jual Beli Kita Tahu Ada Nas Dalam Al-Quran Tentang Kehalalannya Allah Allah Telah Menghalalkan Jual Beli Maka Jika Seseorang Melakukan Transaksi Jual Beli Dengan Cara Yang Sesuai Dengan Ketentuan Syarak Kemudian Dia Mendapatkan Keuntungan Dari Jual Beli Itu Maka Kemudian Dibelikan Makanan Dibelikan Pakaian Maka Itu Disebut Sebagai Rizki Yang Halal Atau Seseorang Misalnya Menanam Tanaman Tertentu Kemudian Tumbuh Dan Dia Memanennya Kemudian Dia Memakannya Maka Ini adalah Rizki Yang Halal Yang Apabila Dia Memakannya Maka Makanan Itu Akan Bisa Memberikan Manfaat Baginya Baik Secara Fisik Maupun Secara Maknawi Sedangkan Makanan Yang Haram Adalah Makanan Yang Adanas Dalam Al-Quran Hadis Bahwa Makanan Itu Adalah Makanan Yang Haram Atau Telah Disepakati Oleh Seluruh Umat Islam Bahwa Makanan Tersebut Adalah Haram Artinya Mujma'alaih Disepakati Oleh Seluruh Umat Islam Bahwasannya Dia Adalah Haram Misalnya Makanan Yang Dihasilkan Dari Riba Seseorang Melakukan Transaksi Riba Kemudian Ada Menghasilkan Keuntungan Maka Keuntungan Itu Adalah Disebut Sebagai Rizki Yang Haram Rizki Yang Haram Karena Dalam Al-Quran Sudah Disebutkan Ahallallahu Bay'a Waharramar Riba Riba Allah Telah Mengharamkan Riba Atau Misalnya Seseorang Memakan Makanan Yang Didapatkan Dari Hasil Mencuri Mencuri Haram Itu sudah Jelas Ada Nas Dalam Al-Quran Ada Nas Dalam Hadis Yang telah Menjelaskan Tentang Keharaman Dari Mencuri Bahkan Mencuri Ada Had Bagi Orang Yang Melakukannya Yang Menunjukkan Mencuri Dalam Jumlah Tertentu Itu Tergolong Sebagai Dosa Besar Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Atau Seseorang Memakan Atau Menghasilkan Rizki Dari Berjudi Seseorang Menghasilkan Rizki Dari Misalnya Dia Melakukan Penipuan Dan Seterusnya Itu Semuanya Adalah Termasuk Rizki Yang Haram Termasuk Di Antaranya Ketika Seseorang Misalnya Melakukan Jual Beli Jual Beli Pada Dasarnya Halal Tetapi Dia Melakukannya Setelah Adhan Kedua Pada Hari Jumat Dia Masih Melakukan Transaksi Jual Beli Padahal Sudah Waktunya Dia Melaksanakan Solat Jumat Maka Keuntungan Yang Dihasilkan Dari Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Syarak Ini Adalah Tergolong Sebagai Rizki Yang Haram Yang Apabila Itu Dikonsumsi Oleh Seseorang Maka Itu Akan Bermanfaat Secara Fisik Tetapi Akan Membahayakan Dia Untuk Akhirat Dia Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wayar Zukul Makruh Allah Juga Memberikan Rizki Yang Makruh Sebagian Rizki Ada Yang Makruh Dicontohkan Rizki Yang Makruh Itu Seperti Rizki Yang Dihasilkan Yang Dihasilkan Dari Pekerjaan Mencukur Cinggot Laki-laki Karena Mencukur Cinggot Mencukur Habis Cinggot Laki-laki Bagi Seorang Laki-laki Dalam Madhab Syafi'i Itu Hukumnya Makruh Tidak Haram Mencukur Cinggot Sampai Bersih Itu Tidak Haram Dalam Madhab Syafi'i Tetapi Hukumnya Makruh Sebaiknya Tidak Dilakukan Apabila Ada Seseorang Berprofesi Sebagai Tukang Cukur Cinggot Kemudian Dia Dapat Hasil Dari Itu Maka Uang Yang Didapatkan Dari Hasil Itu Adalah Rizki Yang Makruh Dan Itu Juga Disebut Sebagai Rizki Jadi Ada Rizki Yang Haram Ada Rizki Yang Halal Menurut Ahli Sunnah Wal Jamaah Ini Berbeda Dengan Pemaknaan Rizki Oleh Mu'atazilah Oleh Kelompok Mu'atazilah Wa qila La bal ma mulik Wa matubia Menurut Orang Mu'atazilah Rizki Itu Adalah Sesuatu Yang Dimiliki Hanya Sesuatu Yang Dimiliki Maksudnya Adalah Adalah Sesuatu Sesuatu Yang Dimiliki Yang Dimakan Oleh Pemiliknya Sehingga Kalau Dia Berupa Kesehatan Dia Berupa Pakaian Yang Dikenakannya Itu Tidak Termasuk Rizki Menurut Orang Mu'atazilah Menurut Mereka Juga Rizki Itu Hanya Yang Halal Saja Sementara Yang Haram Menurut Mereka Tidak Dikolongkan Sebagai Rizki Menurut Mu'atazilah Juga Rizki Itu Adalah Yang Tadi Dikatakan Apa Namanya Yang Dimiliki Dan Dimakan Oleh Pemiliknya Sehingga Menurut Mereka Apa Yang Dimakan Oleh Ayam Yang Dimakan Oleh Kucing Apa Yang Dimakan Oleh Sapi Itu Bukan Rizki Karena Binatang Tidak Tidak Memiliki Sesuatu Binatang Itu Dimiliki Bukan Memiliki Kucing Itu Dimiliki Tidak Memiliki Sehingga Apa Yang Dimakan Oleh Mereka Itu Tidak Termasuk Rizki Ini Menurut Kelompok Mu'atazilah Sehingga Keyakinan Seperti Ini Bertentangan Dengan Al-Quran Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Surat Hud Berfirman Wama Minda Batin Fil Ardi Illa Ala Allah Rizquha Tidak Ada Yang Melata Di Bumi Ini Baik Itu Manusia Atau Selain Manusia Illa Ala Allah Rizquha Kecuali Telah Dijamin Rizkinya Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Ayat Ini Dijelaskan Secara Umum Bahwa Dabah Secara Umum Yaitu Yang Melata Di Gumi Ini Baik Itu Manusia Maupun Binatang Itu Semuanya Dijamin Rizkinya Oleh Allah Artinya Bahwa Apa Yang Dimakan Oleh Binatang Itu Adalah Rizki Bagi Binatang Itu Al-Quran Menjelaskan Seperti Itu Sementara Mu'atazilah Keyakinan Mereka Tentang Rizki Bertentangan Dengan Al-Quran Karena Mereka Mengatakan Bahwa Rizki Itu Adalah Sesuatu Yang Dimiliki Dan Dimakan Oleh Pemiliknya Yang Sesuatu Yang Dimiliki Dan Dimakan Oleh Pemiliknya Kalau Yang Memakannya Itu Bukan Pemiliknya Maka Berarti Bukan Rizki Menurut Mereka Kalau Misalnya Seseorang Melakukan Jual Beli Jual Beli Yang Tidak Sah Jual Beli Yang Tidak Sah Sehingga Yang Didapatkan Itu Berupa Sesuatu Yang Bukan Miliknya Tidak Menjadi Miliknya Kenapa Karena Tidak Masuk Dalam Kepemilikan Misalnya Seseorang Si A Itu Menjual Menjual Apa Misalnya Menjual HP Temannya Tanpa Izin Dia Mencuri Atau Tidak Mencuri Misalnya Dia Ngambil Misalnya Si A Ngambil HP Si B Kemudian Sama Si A Dijual Kepada Si C Tanpa Izin Dari Dari Pemiliknya Apakah Uang Yang Dia Dapatkan Yang Si A Dapatkan Dari Si C Itu Menjadi Miliknya Si Si A Tidak Tidak Menjadi Miliknya Kenapa Karena Jual Belinya Tidak Sah Jual Belinya Tidak Sah Maka Tidak Menjadi Milik Dari HP Itu Tidak Menjadi Milik Si C Uang Yang Diberikan Tidak Menjadi Milik Si A Artinya Dia Kalau Menurut Ahlu Sunnah Ini Rizki Tetapi Rizki Yang Haram Tetapi Kalau Mu'atazilah Ini Bukan Rizki Namanya Kenapa Karena Dia Haram Karena Dia Kenapa Rizki Yang Haram Tidak Menjadi Tidak Disebut Rizki Karena Dia Bukan Milik Tidak Menjadi Milik Dari Orang Tersebut Meskipun Dia Memakannya Karena Rizki Menurut Mu'atazilah Adalah Sesuatu Yang Dimiliki Mamulik Sesuatu Yang Dimiliki Sementara Sesuatu Yang Haram Yang Tadi Kita Contohkan Itu Tidak Menjadi Milik Bagi Kedua Bagi Si A Maupun Bagi Si C Sehingga Itu Tidak Disebut Rizki Menurut Mereka Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Juga Yang Dimakan Oleh Binatang Bukan Menjadi Rizki Bagi Mereka Dan Itu Berarti Bertentangan Dengan Al-Quran Wama Minda Badin Fil Ardi Illa Allallahi Rizkuhah Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Dalam hal ini Mu'tazilah Berbeda Dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah Tentang Konsepnya Masalah Rizki Tetapi Kita Ahli Sunnah Wal Jamaah Menekaskan Juga Bahwa Ar-Raziq Huallahu Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Raziq Bahwa Zat Yang Menyampaikan Rizki Kepada Para Hambanya Itu Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Selain Allah Yang Memberikan Rizki Karena Itulah Maka Nama Allah Ar-Raziq Atau Ar-Raziq Itu Min Asma'illah Al-Khasuh Itu Termasuk Nama Allah Yang Khusus Tidak Boleh Selain Allah Diberikan Nama Dengan Ar-Raziq Atau Diberi Nama Dengan Ar-Raziq Kecuali Apabila Ditambahi Dengan Kata Abed Misalnya Abdul Abdur Razak Abdur Razak Maka Boleh Tetapi Jika Seseorang Menamakan Anaknya Misalnya Dengan Hanya Ar-Raziq Atau Ar-Raziq Saja Maka Hukumnya Haram Hukumnya Haram Tidak Boleh Kenapa Karena Ar-Raziq Ar-Raziq Hualah Fakat Dia Hanya Allah Saja Karena Makna Ar-Raziq Alladhi Yusilul Ar-Zaqa Ila Ibadihi That Yang Menyampaikan Rizki Kepada Para Hambanya Dan Itu Hanya Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Ada Selainnya Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Karena Itulah Maka Kita Sehabis Salat Kita Membaca Sebuah Wirit Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Allahumma La Mani'a Lima A'ta'ita Wala Mu'atia Lima Mana'a'ta Ya Allah Tidak Ada Yang Mencegah Tidak Ada Yang Bisa Mencegah Sesuatu Yang Engkau Beri Artinya Jika Engkau Berkehendak Untuk Memberi Rizki Kepada Kepada Seseorang Maka Tidak Ada Satupun Makhluk Yang Bisa Menghalang-halangi Sampainya Rizki Itu Kepada Orang Tersebut Kalau Allah Subhanahu Wata'ala Sudah Berkehendak Untuk Memberikan Rizki Kepada Saya Maka Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Bisa Menghalang-halangi Sampainya Rizki Tersebut Kepada Saya Tidak Ada Yang Bisa Menghalanginya Bahkan Meskipun Misalnya Seribu Perampok Ingin Menghalangi Sampainya Rizki Itu Kepada Saya Tidak Mampu Kalau Allah Sudah Berkehendak Untuk Memberikan Rizki Kepada Saya Sebaliknya Jika Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Berkehendak Untuk Memberikan Rizki Kepada Saya Maka Meskipun Seribu Dermawan Ingin Memberikan Sesuatu Kepada Saya Tidak Akan Sampai Kepada Saya Kenapa Karena Ar-Razik Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Makhluk Makhluk Hanya Sebagai Sebab Dia Bukan Razik Dia Bukan Pemberi Rizki Dia Bukan Yang Menyampaikan Rizki Dia Hanya Sebagai Sebab Saja Kalau Sesuatu Itu Bukan Rizkinya Maka Seseorang Tidak Akan Memakannya Terkadang Ada Seseorang Sudah Sudah Di Apa Dia Memakan Makanan Sudah Di Depan Pintu Mulut Sudah Di Mulutnya Sudah Dikinikan Tiba 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 Ada Ayam Atau Ada Sesuatu Yang Menjadikan Jatuh Makanan Yang Sudah Ada Di Depan Mulut Tiba Tiba Jatuh Begitu Jatuh Langsung Ada Kucing Di Bawahnya Yang Memakannya Padahal Sudah Hampir Sampai Sudah Di Depan Mulut Sudah Hampir Menjadi Rizki Kita Tapi Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Berkehendak Menjadi Rizki Kita Dan Menghendaki Itu Adalah Rizkinya Kucing Maka Kemudian Jatuhlah Makanan Itu Dan Dimakan Oleh Memang Yang Ditentukan Menjadi Pemilik Rizki Itu Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ar-Razik Huallahu Subhanahu Wa Ta'ala Karena Itulah Di Dalam Masalah Rizki Kita Tidak Perlu Khawatir Tidak Perlu Khawatir Karena Allah Huallahu Huwa Razik Karena Allah Yang Telah Yang Akan Menyampaikan Rizki Itu Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menentukan Rizki Setiap Orang Seperti Yang Disebutkan Di Dalam Ayat Tadi Wa Ma Minta Batin Fil Ardi Illa Ala Allah Rizku Jadi Semua Yang Hidup Di Atas Bumi Ini Semuanya Telah Ditentukan Rizkinya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada 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 Telah Ditentukan Rizkinya Itu Banyak Ada Yang Telah Ditentukan Rizkinya Itu Sedikit Ada Yang Telah Ditentukan Pada Azal Rizkinya Itu Halal Ada Yang Telah Ditentukan Pada Ajal Rizkinya Itu Haram Dan Seterusnya Masalah Rizki Sudah Ditentukan Dan Sudah Dibagi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kewajiban Kita Adalah Ridho Terhadap Rizki Yang Telah Allah Bagikan Untuk Kita Itu Yang Disebut Dengan Kona'ah Itu Yang Disebut Dengan Kona'ah Kona'ah Artinya Ridho Dengan Pembagian Rizki Yang Telah Allah Tentukan Baik Itu Banyak Ataupun Sedikit Kita Terima Apa Yang Telah Dibagikan Untuk Kita Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Boleh Seseorang Protes Atau Tidak Ridho Dengan Rizki Yang Telah Allah Bagikan Untuk Seseorang Yang Kona'ah Terhadap Rizki Yang Telah Allah Tentukan Untuk Dia Yang Telah Allah Bagikan Untuk Dia Maka Dia Akan Menjadi Orang Yang Terkaya Di Dunia Dia Akan Menjadi Orang Yang Terkaya Di Dunia Kenapa Karena Al-Qona'atu Dan Zunla Tafna Kona'ah Itu Adalah Gudang Harta Yang Tidak Pernah Habis Bagaimana Gudang Harta Yang Tidak Pernah Habis Di rumah Kita Kalau Misalnya Di Lemari Kita Penuh Dengan Uang Misalnya Tiap Hari Kita Ambil Habis Apa Tidak Akan Habis Tetapi Kona'ah Itu Adalah Gudang Uang Gudang Harta Yang Tidak Pernah Akan Habis Meskipun Uangnya Tidak Ada Dia Tetap Ada Itu Kalau Seseorang Itu Memiliki Sifat Kona'ah Dan Dia Tidak Akan Mengeluh Dengan Masalah Rizki Dia Tidak Akan Khawatir Dengan Masalah Rizki Karena Semuanya Telah Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebagian Ulama Mengatakan Tentang Masalah Rizki Mengatakan Alimtu Anna Rizki La Yakuluhu Ghairi Fatma Anna Bali Aku Tau Bahwa Rizkiku Tidak Akan Dimakan Oleh Orang Lain Maka Hatiku Menjadi Tenang Ketika Kita Tau Rizkiku Tidak Akan Dimakan Oleh Sifulan Maka Kita Akan Menjadi Tenang Dalam Bekerja Kita Akan Menjadi Tenang Kalau Memang Sudah Rizki Saya Maka Saya Akan Mendapatkannya Jika Tidak Mendapatkannya Didapat Oleh Orang Lain Maka Itu Rizki Orang Lain Maka Kita Tidak Akan Resah Tidak Akan Bingung Tentang Masalah Rizki Karena Rizki Rizki Kita Tidak Akan Dimakan Oleh Orang Lain Jika Misalnya Makanan Yang Sudah Akan Kita Makan Kita Tinggal Sebentar Ke Belakang Ternyata Kita Kembali Sudah Habis Maka Berarti Itu Bukan Rizki Saya Tetapi Rizki Teman Saya Ya Sudah Namanya Kalau Rizki Saya Maka Nggak Akan Mungkin Dimakan Oleh Orang Lain Dia Dimakan Oleh Orang Lain Tandanya Dia Adalah Rizki Orang Lain Bukan Rizki Saya Karena Rizkiku Tidak Akan Dimakan Oleh Orang Lain Selamanya Maka 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 Hatiku Menjadi Tenang Jika Kita Memiliki Prinsip Seperti Itu Maka Hatiku Menjadi Tenang Tetapi Kalau Tidak Seseorang Bisa Stres Seseorang Bisa Stres Uangnya Hilang 10.000 Saja Dia Bisa Ngamuk Ngamuk Dia Bisa Stres Jangan Apalagi Kalau Yang Hilang Sepeda Motornya Apalagi Jika Yang Hilang Uangnya Yang Bertumpuk Tumpuk Maka Dia Semakin Bisa Stres Bahkan Bisa Gila Karena Kehilangan Sesuatu Yang Dianggap Sebagai Rizkinya Padahal Itu Bukan Rizki Dia Karena Rizki Itu Adalah Sesuatu Yang Kita Manfaatkan Baik Itu Yang Halal Maupun Yang Haram Sementara Yang Dimanfaatkan Oleh Orang Lain Maka Itu Adalah Rizki Orang Lain Tersebut Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dalam Masalah Rizki Kita Santai Saja Karena Semuanya Sudah Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jika Ditentukan Rizki Kita Adalah Sedikit Maka Kita Bersabar Dan Menerima Kona'ah Dengan Apa Yang Telah Allah Berikan Jika Ditentukan Rizki Kita Rizki Yang Banyak Dan Halal Maka Kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Atas Nekmat Tersebut Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Permasalah Berikutnya Adalah Masalah Aliktisab Masalah Bekerja Mencari Rizki Ini Yang Baik Itu Kita Ini Bekerja Atau Kita Enggak Usah Kerja Tetapi Kita Tawakkal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Allah Subhanahu Wata'ala Yang Sudah Menentukan Rizki Apakah Kita Tawakkal Saja Enggak Usah Bekerja Atau Kita Bekerja Bekerja Untuk Mencari Mencari Harta Maka Disini Ada Perbedaan Pendapat Diantara Para Ulama Sebagian Ulama Mengatakan Bahwa Apa Namanya Lebih Mengedepankan Tawakkal Daripada Bekerja Sebagian Ada Yang Mengedepankan Bekerja Daripada Tawakkal Meskipun Bekerja Pun Tetap Diiringi Dengan Tawakkal Atau Bahasa Pasnya Sebenarnya Attawakkal Attawakkal Ala Allah Tetapi Menjadi Bahasa Indonesia Tawakkal Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Sebagian Mengedepankan Tawakkal Ala Allah Attawakkal Ala Allah Karena Ada Ayat Al-Quran Yang Memerintahkan Itu Wa'ala Allah Fatawakkal Inkuntum Mu'minin Dan Kepada Allah Maka Bertawakallah Kalian Jika Kalian Termasuk Orang-orang Yang Beriman Tawakallah Kepada Allah Dalam Urusan Apapun Kita Pasrahkan Segala Urusan Termasuk Rizki Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Allah Yang telah Menetapkan Rizki Kita Maka Kita Bertawakkal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Tetapi Sebagian Ulama Ada Yang Menghancurkan Kita Mendorong Kita Agar Kita Bekerja Dan Pada Kenyataannya Para Nabi Kebanyakan Para Nabi Mereka Bekerja Bahkan Nabi Dawud Disebutkan Di dalam Hadis Bahwa Beliau Itu Makan Dari Apa Dari Amal Yadihi Yang Yang Beliau Makan Itu Padahal Beliau Seorang Raja Nabi Dawud Ayahnya Nabi Sulaiman Seorang Raja Tetapi Yang Beliau Makan Itu Adalah Yang Dihasilkan Dari Kerja Beliau Sendiri Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Ma Agala Ahadun Ta'aman Qattu Khairan Min Ayyakula Min Amaliyadihi Wa Inna Nabi Allah Dawud Alayhi Sallam Kana Yakulu Min Amaliyadihi Rasulullah Bersabda Tidaklah Salah Seorang Kalian Memakan Sesuatu Yang Lebih Baik Dari Yang Dia Makan Dari Hasil Pekerja Yang Dia Lakukan Hasil Kerja Dia Sendiri Hasil Kerja Tangannya Sendiri Dan Sesungguhnya Nabi Dawud Alayhi Sallam Itu Dahulu Memakan Dari Hasil Kerja Tangannya Sendiri Artinya Beliau Bekerja Dapat Dapat Harta Kemudian Diberikan Makan Dan Makan Dari Hasil Kerjanya Sendiri Itu Nabi Dawud Alayhi Sallam Meskipun Beliau Seorang Raja Yang Tentu Saja Kalau Misalnya Banyak Harta Yang Beliau Memiliki Tanpa Beliau Bekerja Pun Beliau Bisa Makan Dan Seterusnya Tetapi Beliau Memakan Dari Hasil Keringatnya Sendiri Artinya Hasil Dari Kerja Beliau Sendiri Kalau Kita Melihat Sejarah Dari Para Ulama Besar Seperti Imam Abu Hanifah Beliau Juga Bekerja Para Ulama Mereka Bekerja Tidak Ada yang Bekerja Sebagai Nabi Adam Juga Bekerja Ada yang Bekerja Sebagai Petani Ada yang Bekerja Sebagai Pedagang Ada yang Bekerja Sebagai Penjahit Dan seterusnya Ada yang Bekerja Sebagai Tukang Ada Para Nabi Kemudian Para Awliya Para Ulama Mereka Bekerja Maka Kita Katakan Sebagian Ulama Ada yang Mengedepankan Bekerja Daripada Attawakul Alallah Meskipun Ketika Mereka Bekerja Juga Diiringi Dengan Tawakkal Kepada Allah Tetapi Lebih Dinampakkan Kerjanya Tetapi Ada Sebagian Orang Atta Sebagian Ulama Yang Mengedepankan Tawakul Alallah Sehingga Ada Sebagian Ulama Juga Tidak Bekerja Tetapi Mereka Juga Makan Mereka Juga Minum Mereka Juga Kadang Hartanya Juga Banyak Mereka Nyatawakal Kepada Allah Maka Allah Subhanahu Wata'ala Akan Memberikan Rizki Kepada Dia Dari Jalan Yang Dia Tidak Sangka Karena Allah Yang Memberikan Rizki Ketika Seseorang Itu Sudah Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Allah Akan Memberikan Dia Rizki Min Haythula Yahtasib Allah Akan Memberikan Rizki Dari Jalan Yang Dia Tidak Sangka Dia Butuh Sesuatu Datang Rizki Yang Dia Butuhkan Itu Bagi Orang-orang Yang Bertakwa Dan Itu Adalah Janji Allah Subhanahu Wata'ala Di Dalam Al-Quran Belum Lagi Bahwa Janji Allah Untuk Seseorang Yang Mau Berkhidmah Untuk Agama Bagi Mereka Yang Mau Memperjuangkan Agama Ini Mengisi Waktunya Hanya Untuk Berjuang Memperjuangkan Agama Untuk Mendakwahkan Islam Ahlus Sunnah Walijama'ah Maka Allah Subhanahu Wata'ala Juga akan Memberikan Rizki Kepadanya Dari jalan Yang Dia Tidak Sangka Yang Artinya Manusia Itu Tidak Sangka Dari Mana Tetapi Rizki Itu Datang Karena Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Hadis Kudsi Berfirman Kepada Dunia Ya Dunia Man Khadamani Fakhdumih Wa Man Khadamaki Fa At'ibih Ada Berbagai Riwayat Ya Dunia Wahai Dunia Dunia Itu Harta Benda Dan Semacamnya Ya Dunia Man Khadamani Barang Siapa Yang Berkhidmah Kepadaku Dia Mau Memperjuangkan Agama Allah Dia Mau Mendakwahkan Agama Allah Fakhdumih Maka Kamu Berkhidmahlah Kepada Dia Bantulah Dia Kalau Ada Seseorang Yang Mau Berjuang Memperjuangkan Agama Allah Maka Bantulah Dia Maka Kamu Menjadilah Khotim Bagi Dia Kamu Menjadilah Apa Namanya Yang Membantu Dia Tetapi Man Khadamagi Jika Ada Orang Yang Berkhidmah Untukmu Yang Dalam Kehidupannya Di Dunia Ini Hanya Mencari Dunia Saja Hanya Mencari Harta Yang Dipikirkan Hari-hari Bukan Berdakwah Bukan Berjuang Tetapi Yang Dipikirkan Hanya Mencari Harta Mencari Uang Itu Menumpuk Harta Itu Saja Sehari-hari Yang Dipikirkannya Fa'ad Sa'ibih Buatlah Dia Capet Karena Tidak Akan Selesai Seseorang Yang Mengejar Harta Di Dunia Ini Tidak Akan Pernah Selesai Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Semuanya Ada Sebagian Ulama Yang Seperti Itu Ada Sebagian Ulama Yang Seperti Itu Dan Kedua-duanya Itu Bukan Sesuatu Yang Yang Masalah Karena Memang Keduanya Sama-sama Menjadi Sebab Rizki Bekerja Adalah Sebab Rizki Berjuang Adalah Sebab Rizki Berdoa Adalah Sebab Rizki Semuanya Adalah Sebab Dan Yang Memberikan Rizki Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Tetapi Catatannya Apabila Seseorang Dengan Tidak Bekerja Kemudian Dia Menjadikan Menyanyiakan Kewajibannya Dia Memiliki Istri Dia Memiliki Anak-anak Jika Dia Tidak Bekerja Kemudian Dia Tidak Bisa Memberikan Nafkah Kepada Istri Dan Anaknya Maka Dia Wajib Untuk Bekerja Dengan Disertai Tawakkal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Di Dalam Hatinya Karena Sesungguhnya Ittikhadul Asbab Melakukan Sebab-sebab Seperti Bekerja Itu Tidak Berlawanan Tawakkal Karena Tawakkal Letaknya Di dalam Hati Sementara Bekerja Itu Di luar Dengan Tangannya Dengan Kakinya Dia Bekerja Tetapi Dalam Hatinya Dia Memasrahkan Urusan Rizkinya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Seseorang Yang Menyanyiakan Nafakah Yang Wajib Dia Berikan Kepada Orang-orang Yang Wajib Dia Beri Nafkah Termasuk Dosa Besar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Cukup Bagi Seseorang Dosa Yang ini Menunjukkan Itu Dosa Besar Apabila Seseorang Menyanyiakan Nafkah Untuk Orang Yang Wajib Dia Beri Nafkah Hadirin Pulih 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 Bukan Sesuatu Yang Haram Hadirin Rahimahkum Allah Demikian Pengajian Kita Pada Pagi hari Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Barakallahu Fikum Wallah Al-Mu'afiq Al-Aqwam Al-Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh